Selamat petang salam sejahtera Isu paling hangat petang ini Harus dibongkar Bongkar jangan tak bongkar Bongkar sampai terlunde Ulas jangan malu-malu Biar semua orang tahu Hari ini isu paling hangat Apabila Mahadir Bakal disaman 3 bilion ringgit Malaysia Wow Ini mungkin jadi rekon dunia Atau rekod Malaysia Apabila Seorang manusia di Malaysia Bakal disaman 3 bilion ringgit Malaysia Ini bukan satu angka yang kecil Ini satu angka yang sangat besar Aku pikir kalau Mahadir Tak mampu bayar Dia mungkin akan jadi muflis Kalau tak muflis pun Mungkin akan dibangkrapkan Eh macam sama saja Tapi saman ini Kalau dia kalah pun Dia tidak akan dipenjarakan Siapa yang mahu menyaman Mahadir sehingga berani Menyaman 3 bilion ini Persoalannya Kalau dia kalah Mampukah dia membayar pula Kos guaman Kepada saman ini Dan adakah Mahadir akan Balas pula Dengan saman 3 bilion juga Mahadir cukupkah Duit nak bayar 3 bilion ini Dari mana Mahadir nak dapat Kalau betul Mahadir kalah 3 bilion Dia perlu bayar Saman Siapa yang menyaman dia Tidak lain Tidak bukan Puan Zarkasi Puan Dahulu Dalam PRU 14 Puan kalah Sebagai ahli parlimen Tapi di PRN Johor Baru-baru ini Puan telah menang Di PRN tersebut Jadi Dia makin berani Makin garang Kali ini Bukan alang-alang Dia menyerang Tun Mahadir Dengan saman Bersedia menyaman Mahadir 3 bilion Ringgit Malaysia Speaker Dun Johor Yaitu Puan Zarkasi Hari ini Menawarkan diri Untuk menyaman Dr. Mahadir Mohamed Berhubung kehilangan Pulau Batu Putih Inilah isunya Iaitu Beliau Mengsaman Mahadir Kerna Kehilangan Pulau Batu Putih Tawaran itu Dibuat Sebagai menyahut Cabaran Menteri Besar Johor On Hafiz Ghazi Agar Tindakan undang-undang Diambil Keatas Pengkhianatan Yang menyebabkan Negara kehilangan Pulau Batu Putih Dan terlepas Ketangan Singapura Kata Puan Walaupun On Hafiz Tidak menamakan Pengkhianat Yang dimaksudkannya Namun Jelas Semua tahu Bekas Perdana Menteri Ketujuh Mahadir Mohamed Adalah individu Yang bertanggungjawab Di atas Kehilangan Tersebut Menurut Puan Memandangkan Rayuan Kepada Mahkamah Keadilan Antarabangsa ICJ Tidak lagi Boleh Difailkan Adun Rengit Itu Berkata Ahli Parlimen Langkawi Itu Perlu Diberi Pengajaran Sebagai Pengajaran Kekal Tun Mahadir Mesti Disaman Dan Bayar Ganti Rugi 3 Bilion Paling Sesuai Baru Padan Kata Puan Zarkasi Justru Saya Tawar Diri Untuk Saman Tun Mahadir Ini Soal Maruah Kerana Dia Jual Kedaulatan Johor Dan Negara Kata Puan Zarkasi Lagi Kerajaan Persekutuan Memfailkan Permohonan Pada 2017 Untuk Semakan Keputusan Mahkamah Keadilan Antarabangsa ICJ Pada 2008 Yang Memutuskan Bahawa Singapura Mempunyai Kedaulatan Keatas Pulau Batu Putih Bagaimanapun Kerajaan Pakatan Harawan PH Di bawah Kepimpinan Pentadbiran Mahadir Muhammad Menarik Balik Rayuan Itu Sejurus Selepas Mengambil Alih Kuasa Pada Tahun 2018 Seorang Individu Yang Bernama Hatta Sanuri Turut Memfailkan Saman Pada 28 Mei Tahun Lalu Dengan Menamakan Mahadir Dan Kerajaan Sebagai Defenden Hatta Mempertikaikan Tindakan Kerajaan Menarik Balik Permohonan Semakan Kehakiman Terhadap Keputusan ICJ Bahawa Singapura Mempunyai Kedaulatan Terhadap Pulau Batu Putih Kerajaan Berkata Ia Mengikut Nasihat Pakar Undang Undang Asing Untuk Menarik Balik Rayuan Keatas Tuntutan Pulau Berkenan Perkara Ini Dinyatakan Sebelum Ini Oleh Bekas Peguam Negara Tommy Thomas Keputusan Terhadap Permohonan Kerajaan Bagi Membatalkan Saman Itu Akan Diputuskan Oleh Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur Bermakna Esok Adalah Penentuan Sama Ada Keputusan Terhadap Permohonan Kerajaan Bagi Membatalkan Saman Itu Diputuskan Atau Tidak Menariknya Hari Ini Apabila Puadzarkasi Berani Menawarkan Diri Mau Menyaman Negarawan Terulung Malaysia Siapa Lagi Kalau Bukan Tun Mahathir Muhammad Dengan Nilai Bukan Kaling Kaling Tiga Bilion Ringgit Yang Menjadi Persoalan Hangat Pada Petang Ini Adalah Dari Mana Tun Mahathir Mau Dapat Duit Tiga Bilion Kalau Dia Kalah Di Dalam Saman Puadzarkasi Ini Dan Persoalan Seterusnya Adalah Benarkah Seperti Yang Didakwa Oleh Oleh Unhafiz Bahawa Ada Pengkhianatan Diambil Pengkhianatan Yang Menyebabkan Negara Kehilangan Pulau Bautubi Putih Ini Dan Kata Puan Itu Merujuk Kepada Mahathir Muhammad Benarkah Mahathir Muhammad Telah Telah Pun Menjual Menjual Kedaulatan Johor Dan Negara Malaysia Menurut Puan Beliau Sanggup Menyaman Tun Mahathir Dengan Nilai Tiga Bilion Ini Sebagai Pengajaran Kekal Kepada Tun Mahathir Mahathir Di Saat Senja Mataharinya Hampir Terbenam Pula Di Saman Tiga Bilion Persoalannya Mampukah Lagi Mahathir Turun Naik Turun Naik Ke Mahkamah Mampukah Lagi Dia Menyelesaikan Kes Ini Sehingga Selesai Atau Dia Tidak Sempat Untuk Menyelesaikan Saman Ini Di Mahkamah Kerana Yang Kita Tahu Mahathir Memang Tidak Sudah Sesehat Dahulu Secergas Dahulu Dan Dia Semakin Tua Justru Puhad Mendawarkan Diri Untuk Menyaman Tun Mahathir Karena Menurutnya Ini Soal Marwah Kerana Dia Jual Kedaulatan Johor Dan Negara Malaysia Keraja Kerajaan Persekutuan Memfailkan Permohonan Pada 2017 Semakan Keatas Keputusan Mahkamah Keadilan Antara Bangsa Pada 2008 Yang Mengutuskan Singapura Mempunyai Kedaulatan Keatas Pulau Batu Putih Sekian Dulu Ulasan Untuk Petang Ini Sebelum Kita Berpisah Tinggalkan Komen Kamu Tinggalkan Komen Banyak Banyak Setuju Ke Anda Dengan Saman Ini Atau Siapa Yang Akan Kalah Nanti Mahadir Akan Kalah Atau Tidak Kita Tengoklah Nanti Malaysia Kita Punya Kita Jaga Sama Sama Cintai Malaysia Ku Kita Jumpa Lagi Bye Bye